Halo mbak Halo Mas Asrah Apa kabar mbak Baik Sehat-sehat Mbak Irmanya kenapa sakit Sakit kayak mungkin Capean ya Capean menjadi host kondang Kamu host kondian banget ya sekarang Tadi saya baru baca Komentarnya Baca komentarnya Irma Di Instagram Mbak Tike Maksudnya bisa bilang kondang Kondian Halo Mbak Feby Ini ada Mbak Feby Siahaan Wartawan Halo Mbak Feby Mbak Tike Kios-kios ini kan kita sering buat acara diskusi Terus salah satunya Workshop Workshop mungkin jarak jauh Kita coba bagaimana bisa Workshop jarak jauh Cuma Kenapa kita memilih ide ini Karena kita mari melihat teman-teman kita Banyak yang Mulai Berkebun Selain mengisi waktu doang Juga karena Ingin Apa sih Bisa masak makanan sendiri gitu Kayaknya kan susah keluar kita sekarang kan Betul Terus saya tanya-tanya ke Mbak Irma Mbak Irma Teman-teman saya gitu Jadi Makanya kita sekarang bertemu dengan Mbak Tike Mbak Tike utama ini Salah satu co-founder Kebun ide ya Mbak ya Ya Mbak Tike boleh cerita sedikit Tentang kebun ide Apakah itu kebun ide Dan dimana Oke Kebun ide itu Jadi gini Kebun ide itu awalnya Penggagasnya adalah Mas Handoko Mungkin teman-teman banyak yang kenal Mas Handoko Dari apa namanya Yang banyak sekarang juga Host kondi yang juga Untuk beberapa Virtual Acara-acara virtual Atau event virtual Untuk yang artisan brand Terus Kreatif Apa Kreatif dan lain-lain Gitu kan Aktif banget sekarang Pada saat masa-masa pandemi ini Nah saya sama Mas Handoko itu Punya cita-cita Untuk Punya Lahan Sebenarnya Yang mana Lahan tersebut bisa digunakan Untuk mencampurkan ide Apapun Lahannya harus luas Karena dengan luasnya Lahan itu Kita mengharapkan Ada bisa banyak kegiatan juga Yang akan dilakukan di sana Tapi juga kita ingin mendukung alam Karena kita lihat Ini sekarang Orang-orang banyak banget Yang kekurangan tempat Di daerah wilayah Jakarta Dan sekitarnya ini Ditaruh Anak-anak bisa bermain Dan lepas dari gadget Gitu kan Dan amazing Kita bikin kebun ide Dimana memang itu adalah Kita berharap sebagai ruang kreatif Tempat menukar Apa Menuangkan segala macam ide Ide apapun ada di sana Nah Pada saat Yang mengagetkan adalah Kita punya lapangan luas Dan lapangan luas Yang menjadi Interes dari Di anak-anak Untuk melepaskan gadget mereka Jadi tanpa disuruh Anak-anak itu lepas gadget Dan mereka main di halaman Di lapangan Bermain dengan alam Susah kan sekarang Ngelepasin anak-anak sama gadget Nah itu di kebun ide itu Anak-anak bisa kelepas dari gadget Dan ibu-ibu cuma bisa Santai-santai Duduk-duduk Lihat anaknya larian kemana-kemana Dan di sana juga nanti Bisa belajar tentang berkebun juga Karena kebetulan kita ada Sisi hidropologi di sana Dan kita mencoba Untuk nih sekarang ini adalah Ide nya From farm to table Walaupun sekarang ini Baru from farm to gelato Jadi kita gelato kita Yang kita bikin Itu banyak dari kebun Kayak ada gelato Pok choy Kel Terus Apa namanya Rosemary Bayu merah Yang kayak gitu-gitu Wucu sih Jadi banyak juga Anak-anak milenial yang bilang Wah kalau gitu Gue gak usah makan sayur Gue makan gelato aja Terserah aja sih Suka-suka lagi Saya udah nyobain tuh Gelatonya Kemudian ide di Mblock Oh iya Saya yang di M Saya kebetulan juga 3-4 bulan terakhir 6 bulan terakhir Aktif di Mblock Karena yang di sana kan Udah setel gitu ya Jadi banyak di Mblock Kemarin-mainnya Itu Mas Asrah Oke Jadi emang Kalau ngomong-ngomong Anak lepas dari gadget Karena saya ingat ceritanya Mbak Irma Kan dia punya anak Angan Angan ya 9 tahun Tapi waktu Mereka masih di New York Itu Siangan tuh Sangat seneng banget Kalau ke taman yang gede Dia seneng banget Seneng buling gitu Ya Mungkin harus disediakan Tempat yang luas Biar bisa Apa sih Meluarkan Error dunia Iya Iya Gerakan motorik anak Terus apa namanya Kan susah nih Sekarang anak mau gerakin motorik Dimana Kalau pemainnya ruangnya Mungkin terbatas Dan kemana-mana Ketemunya elektronik Barang-barang elektronik semua Sehingga kita di Kuberida Kita pengen Itu bisa terjawab gitu loh Dimana ibu-ibunya Mungkin bisa Melepas lelah Dengan melihat kebun Atau belajar berkebun Sementara anak-anaknya Menggerakan motorik mereka Kembali kebun Kembali kebun Oke Saya Kalau dari Dari diskusi yang Mbak Tiga Penangkas itu Tidak ada tulisan Apa Bisa terjadi Pertukaran ide Kalau kita diadakan Di alam Betul Betul Kadang-kadang kita Kalau ngelamun Ngeliatin alam Ngeliatin Di Apa Tempat luas Lapang gitu ya Suka banyak ide aja Nongol Mengong gitu Ngeliatin pohon Ngeliatin air Ngeliatin apa Kayaknya Pandangan itu bisa lepas Gitu Gak langsung Kembok Dia mudah-mudahan Bisa muncul Nah itu Bisa kita aplikasikan juga Di rumah gak Mbak Maksudnya Bisa buat rumah kita Hijau Terus Dengan-dengan Berkebun di rumah itu Bisa Bisa banget Apalagi saya ini Sangat mendukung Gerakan tanam Di perkotaan Daerah Lahan sempit Dan lain-lain Itu saya Saya eager banget Untuk Lajarin teman-teman Semua Bahwa Menanam itu Gak harus Lahan yang luas Gak harus Apa namanya Belanja Kesana kemari Untuk Apa Untuk Beli tanah Beli Apa Beli potnya Yang cantik Yang segala macam Ini itu Terus bibitnya Musi yang mahal Dan lain-lain Saya sebenarnya Pengen mengangkat Isu yang sekarang ini Adalah dari Sampah dapur Yang ibu-ibu Biasa buang Itu kita Olah kembali Sehingga bisa kita Tanam kembali Nantinya bisa kita Panen lagi Jadi gak usah Belanja lagi Di luar Untuk beberapa Jenis tanaman Nah jenis-jenis tanaman Ini mungkin Yang saya ajarkan Pertama ini Adalah yang Menggunakan Basis media Air Tapi media Air ini Juga nantinya Kalau ingin Tunggu lebih besar lagi Harus Ditaruh ke pot Yang ada media Tanam lainnya Sekarang ini Yang saya pakai Kebanyakan adalah Skam bakar Koko pit Skam bakar adalah Apa lah Padi Apa bungkus padi itu Skam yang biasanya Warnanya coklat gitu Itu dibakar Itu banyak dijual Di toko-toko Di dekat rumah Yang di toko Elektronik Aku gak boleh sebutin Apa ini ya Di toko itu Merek Aku gak boleh sebut Nah pokoknya Banyak di sekam bakar Itu banyak Di tukang tanaman Juga banyak Nah pokok pit Itu adalah Dari bahan serutan kelapa Yang dibuang Sebenarnya Intinya tadinya Tapi kita manfaatkan Untuk menjadi lahan Tempat Untuk media tanam Kedua itu Jagoan banget Si buat saya Selain dengan hidroponik Saya memang hidroponik Gak jago-jago amat Mas makanya di sini Kita cuma sharing aja Ngobrol mungkin Sama teman-teman di sini Sama para netizen Apa namanya Teman-teman di IG Bagaimana Bertanam secara praktis Jadi menarik banget Saya baru tahu Kalau bisa menanam itu Bisa dari Bahan-bahan makanan Yang sisa dari dapur Iya Sisa dapur Itu apa Mau mulai sekarang Atau bagaimana Boleh Mulai sekarang Boleh mbak Apa aja itu Boleh ya Oke Mungkin aku turunin dulu ya Mbak-bahan sekarang Dimana mbak Di rumah Apa di kebun ini mbak Di rumah Di rumah oke Rumahnya enak sekali mbak Hijau Jau harus Oke Aku mulai dengan Daun bawang Jadi sebenarnya Aku punya banyak yang Kayak gini-ginian Kan biasanya kita Kalau belanja daun bawang Segini nih Atau keluar Keluar Cuman sebentar Untuk beli daun bawang Yang harganya Rp5.000 Sampai Rp10.000 Dimana kita Kita pake motor Motornya ngeluarin Karbon Apa namanya Sehingga kan Ada biaya bensin Terus ngotorin juga Apa namanya Polusi Dan lain Dan lain-lain Hanya untuk Apa namanya Beli daun bawang Yang cuma Rp5.000 Rp10.000 Yang sebenarnya Bisa kita manfaatkan lagi Gitu kan ya Nah Biasanya Kita pake daun bawang Cuman sedikit Selebihnya nanti bakalan Busuk Iya gak sih Iya jarang Sedikit banget Sedikit banget Satu Itu aja Cuman kayak gini doang Terus kita beli banyak Terus nanti lebih Nah Yang paling mudah Adalah Sediakan botol bekas Apapun Botol atau Apapun Atau Biasanya Botol kaca Botol kaca boleh Botol klasik boleh Atau saya biasanya Pake ini telor Tau kan ya Telor Nah ininya dibolongin Yang tengahnya Sini dibolongin Terus ini kan ada Tempat Tempatnya buat Naruh air Kita tutup Nanti Ini kan ada Ada daun bawang nih Kita Kita lihat Kita Buka aja nih Disini kan ada Kelihatan ada Akar-akarnya sedikit ya Lompamanya Dilihatin nih Ini ada akar-akarnya Sedikit Terus ini juga ada Akar-akarnya Yang calon juga kan ya Yang kulit matinya Itu dibuang aja Sedikit Tapi jangan Kena akarnya ya Kulit matinya Dibuang sedikit Ya jangan kena akarnya Karena kulit mati ini Nggak akan Numbuhin akar lagi Dia Dia akan mati Terus Nantinya busuk Jadi kita buang sedikit Itu bawahnya Tapi jangan sampai Akarnya ke ini Jangan sampai Akarnya Kepotong Nah Dibuang Sedikit Oke Dari sini Dibuang aja nih Kulit yang ininya nih Kita nggak perlu juga ya Ini juga bakal dimasak Anyway Ini bakal dimasak Kulitnya dibuang Biasanya kan yang selebihnya Dipakai masak nih Iya Segini dibuang kan Daripada dibuang Kalau saya Ada air ya Bentar ya Saya masukin air Biasanya saya masukin air Sedikit aja Oke Terlalu sediain kayak gituan Nah ini Biasanya Bawang ini Langsung aja taruh disini Kelihatan ya Begitu aja mbak Begitu aja Sudah kan sebenarnya Tidak perlu ke ini Tinggal masukin gini Ini saya udah berkali-kali Ini punya saya Yang lama di rumah Ini sudah berkali-kali panen Jadi nggak pernah beli daun bawang Mudah banget Kalau pemain nggak pernah beli telur mbak Beli telur cuma 5 biji Segala macam Ya udah pake aja Botol bekas apa Plastik bekas apa Atau Malah yang lebih mudah lagi Beli aqua atau beli segala macam Botol plastik kan banyak ya Tinggal dibelah aja Dua ininya Jawanya bisa dipake Jangan lupa Atau beli matahari Atau beli Atau beli gelas plastik Bekas kita beli kopi Kan banyak tuh Misalnya kita buang Nah itu dia Bener-bener Saya biasa pake Apa namanya Di gelato tuh Bekas gelato Gelas-gelasnya Cup-cup gelato itu Kan saya biasanya Apa Suka Suka banyak yang Dibuangin sampah gitu ya Kalau saya diambilin Terus sama saya Dibersihin lagi Itu jadi tempat buat Apa namanya Benih Ngebenih disitu Nah ini semudah ini Daun bawang Ini baru daun bawang Terus Mbak cuman daun bawang doang Jangan sedih Kalau empamanya kita Beli Ini kemangi Nanam kemangi sendiri Susah kan Sementara kita pake kemanginya Cuman sedikit Cuman yang berapa Tapi beli kemanginya Keluar Naik motor Keluarin karbon Kalau macam Cuman beli kemangi Rp2.000 perak Ngapain Nah beli kemangi Ini kan yang dipake daunnya nih Yang dipake daunnya Ujungnya ini ada kan Ini dipotong aja Yang ruas bawahnya Yang ketemu sama ruas Kalau mau bisa dilihat Ini ada ruas ya Ini ruasnya Itu dipotong aja Asra Potong mirip Taruh aja Sudah Diamin Nanti dia akan keluar daun-daun Barang mau bawang gak apa-apa Itu kemangi Terus Yang lainnya mbak Seledri Ya kan Susah ya nanam seledri Kalau nanam sendiri itu susah Kalau aku boleh bilang ya Biasanya makanya aku seledri itu Ini seledrinya kebetulan agak gede-gede Nah disitu aku sayang-sayang banget Biasanya beli seledri Aku langsung potong Ya Potong Nih Disana Aku sisain tengahnya nih Terus disininya dibersihin lagi aja Asra Jadi yang mati-mati Kulitnya tuh yang gak ada akarnya Itu dibersihin Ya Terus ceri Yang agak gede-gede Kasih air Sedikit aja Akhirnya gak usah terlalu Gak usah terlalu banyak Bayang Jangan Jangan penuh-penuh Sedikit aja Kira-kira nutup Nah Udah Gampang banget Gampang banget sih Saya gak Menyangka sebudah itu Sudah harus sejam sih Kita baru lima menit Ini daun bawang Kemangi Sama Apa tadi mbak Sorry Atau Bawang kemangi Paprik Apa Daun bawang seledri kemangi Ini untuk Bisa dipanen lagi Tubuhnya berapa lama Kira-kira Nah Untuk dipanen lagi Biasanya gini Ini Ada yang nanya nih tadi Cukup air aja mbak Gitu tanya Nah Kalau palmanya mau dicampur Sama nutrisi Gak apa-apa Tapi airnya ini Kalau cuma didiemin aja Dan dia di tempat lembab Itu dia akan Bau Jadi paling tidak Dua-tiga hari sekali Airnya diganti Nanti Kalau palmanya Dia udah mulai keluar akar Saya lebih menyarankan Untuk Dia gak ditaruh Di Apa namanya Gak ditaruh Di Apa namanya Tempat air terus Jadi Kalau bisa Kalau dia udah keluar akar Langsung aja Dipindah ke Pondisi Jadi kalau Kalau media keluar akarnya Asrah Langsung aja ke pot kecil Pindah ke pot kecilnya Pakai air lagi gak Gak usah Yang tadi saya bilang Media tanamnya adalah Kokopit sekam bakar Jadi ini sekam bakar Ini warnanya hitam Ya Jadi kan Dia Gak lebih dekat Ini Kesehatan ya Kira-kira ya Ini sekam bakar Sekam tapi yang dibakar Kenapa dibakar Biar gak cepat busuk Terus ini adalah Kokopit Kokopit itu adalah Masih berdari dari Namanya Kelama Kelama Perbandingannya Kalau pampai mau dipakai adalah Satu banding Berbandingan Kalau pampai satu Gegam Kakokin Satu gegam Kakak Agung Nanti kalau pampai ini udah keluar akar Pindah Jadi nanti dia tumbuh lagi Biasanya Dalam waktu seminggu Itu udah tumbuh akar-akarnya Begitu juga ini Udah tumbuh sama akar-akarnya Kayak gini ya Begitu udah tumbuh sama akar-akarnya Biar tahan lama Jangan ditaruh di air terus Kalau ditaruh di air terus Dia akan lama-lama pusuk Jadi lebih baik Dibadah kelari Resipnya dari Apa namanya Suka namanya Adalah Dia harus akan Air Oxygen Kayak matahari Apa namanya Nutrisi Bagi makanannya ya Terus masih sayang Kita harus ada Dikasih sayang Bukan cuma orang doang Bukan Malu hidup Kalau dia gak disapa Eh sama yang cakep Udah tumbuh segala macam Udah cukup Siap Dan Kepang-kepang nutrisi Ada yang tanya juga Tadi berapa orang Biasanya nutrisinya apa Saya selama ini Karena saya Mainnya di hidroponik Saya biasanya Pake nutrisi hidroponik Nutrisi hidroponik Ada nutrisi sayur Biasanya pake nutrisi sayur Belinya Belinya Cukup beli yang Pemakaiannya sedikit banget Soalnya Pemakaiannya sedikit banget Asrah Kalau empamanya Ini aku pindah Nanti Sorry Biar kelihatan Pemakaiannya sedikit banget Kalau Kepang-kepangnya Nutrisi hidroponik Instore Banyak Banyak Nya kayak gini A dan B Nutrisi A Nutrisi B Untuk sayuran Pemakaiannya adalah 155 Jadi Satu liter Apa namanya Air 5 mili A 5 mili Satu liter Air Jadi Kalau Pemakaiannya Cuma Seoprit Seoprit Gini Berarti Satu liter Dibikin Untuk yang ini Untuk yang itu Ini untuk yang itu Ini untuk yang Skala kecil ya Yang di rumah ya Kalau Nah terus Selain Selainnya itu Asrah Ini ada Pokcoy Ya kan Oh kan Sayur Pokcoy kan Biasanya Kita pake Ininya doang Atasnya Tapi bawahnya Nggak dipanggung Nah ini Prinsipnya Sama Bawahnya Bawahnya Juga dipotong Kayak gini Jadinya Potong nih Ya Terus Kemudian Taruh lagi nih Air Nanti akan Di tengah-tengahnya Akan muncul Airnya sedikit aja ya Ini Taruh di tengahnya Udah Cukup Gini Tuh Itu Terus siapa lagi Selada Selada juga begitu Yang kita pake Cuman atasnya Selebihnya dibuang Kenapa harus dibuang Banyak banget Sekarang Sayuran-sayuran Orang-orang yang pada Nggak paham Segala macem Buang-buang Potong Bawahnya Kira-kira Segini Ini belum ada akarnya Kan Taruh lagi Tunggu aja Dua-tiga hari Juga dia akan Keluar akar Dan keluar ini Barunya Selama seminggu Itu Kita tunggu aja Airnya sedikit aja Sedikit Bukin lagi Eh jatuh Tempatnya agak Keketian Gitu Sudah berapa macam Jenis sayur Tadi Terus Terus Ini biasanya Kita suka Menaruh Di kulkas Kelamaan Terus dia nunggu Kejadian Terus langsung Nggak Udah busuk Sayang banget Ini jadi Ini jadi Kalau Bawah yang Dilihat Sudah keluar Serabut-serabut Akarnya Tuh Lihat Ya Sudah keluar Serabut-serabut Akarnya Dan sudah Diuntungkan Karena keluar Dari yang Gini Saya tanam Jadi begini Jauh Nantinya Nantinya Kalau Bawah yang Keluar Wartel Dia nggak Bisa Ditaruh Ke tempat Kayak Gini Doang Terus Dipindah Lagi Ini Aku Ditaruh Di sini Sementara Akarnya Biar Kuat Nantinya Aku akan Pindah Ke tempat Di Sehingga Kalau Bawah yang Nanti ada Keluar Wartel 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 Jadi yang Kayak Gini Kita Ditaruh Ya kan Orang-orang Langsung Buang Mungkin Ibu Ditaruh Udah Kayak Gitu Buang Ditaruh Aja Tadi Ada Pertanyaan Kawan Tikus Nah Itu Dia Makanya Saya Sedang Ditaruh Di Pot Ditaruh Di Bawah Jadi Biasanya Saya Punya Rak Kalau Tempat Kecil Gini Ada Rak Di Atas Pikus Emang Rawan Banget Sekarang Biasanya Racun Tikus Dipake Racun Yang Mati Apa Namanya Tapi Saya Biasanya Ditaruh Di Bener-bener Saya Segi Intra Untuk Yang Tanaman Tanaman Kecil Sehingga Tidak Dikanggu Musuh Kita Musuh Para Perkebun Adalah Tikus Hama 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 Atau Hidroponik 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 Itu Pet Di Rumah Apa Kucing Ancing Itu Biasanya Kita Suka Di Aur Aur Kalau Tidak Ditaruh Dengan Rapi Matahari Matahari Jadi Kalau tanaman Itu Yang Bagus Adalah Matahari Pagi Jadi Minimal 6 Jam Minimal 6 Jam Tidak Matahari Langsung Karena Matahari Di Indonesia Satis Panas Kalau Mulai Panas Untuk Tanaman Tanaman Apalagi Yang baru Pindah Mereka Bisa Langsung Lemes Jadi Kalau Pemain Kita Punya Yang Atapnya Ada Fiber Nya Sebenarnya Yang Dipujukan Sinar Atau Cahaya Matahari Jadi Tidak Harus Ganti Ngetrong Matahari Mereka Kuat Tapi Tanaman Tanaman Kecil Saya Sarankan Cahaya Atau Sinar Matahari Cukup Jadi Kalau Pemain Di Atas Garasi Aku Ada Fiber Bening Nah Itu Tidak Apa-apa Taruh Aja Disitu Karena Dia Masuk Tukan Cahaya Atau Sinar Matahari Tepi Jendera Tepi Jendera Juga Gak Apa-apa Ada Matahari Gak 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 Wartel Langsung Dimasukin Aja Atau Dipotong Lagi Tadi Dipotong Lagi Aku Dipotong Lagi Tapi Dipotong Lagi Ada Apa Namanya Kecenderungan Nantinya Busuk Di Dalam Kalau Kebanyakan Air Jadi Kalau Pemanya Gak 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 Yakin Masukin Aja Langsung Gak Apa-apa Gitu Sini Tau Juga Ada Akar-akarnya Sayang Banget Soalnya Nanti Yang keluar Dari Akar-akar Nanti Bisa Calon Itunya Calon Apa Namanya Calon Wortel Terus Selain Jadi Kita Contoh Apakah Seudah Itu Tanaman Atau Emang Ada Tanaman Yang Gak Segampang Itu Buat Naruh Banyak Karena Aku Disini Pengen Yang Praktis Praktis Aja Jadi Makanya Aku Ajarin Kayak Gitu Nah Kadang-kadang Kita Juga Pengen Nanem Sebelum Kita Beralih Ke Yang Agak Sulit Kita Coba Untuk Nganem Yang Bawang Merah Atau Bawang Putih Gimana Gampang Sebenarnya Jadi Ini kan Ada Bawang Putih Nah Disini Sudah Ada Akar-akarnya Jadi Untuk Nanem Bawang Merah Bawang Putih Pertama Adalah Kita Buka Dulu Jadi Jangan Gitu Aja Ditaro Jangan Buka Ini Yang Ini Lepas Jadi Lepas Dulu Ini Adalah Apa Namanya Enggak Penting Gitu Lepunya Apa Atau Sesuatu Yang Enggak Terlalu Dibutuhkan Buka Nah Ini Ini kan Ada Yang Akar-ingginya Akar-ingginya Ini Akar-ingginya Kita Buang Aja Akar-ingginya Kita Buang Aja Udah Ini ada Dua kan Yastra Kalau kita Lihat Ini kita Buka Aja Kita Belah Mudah-mudahan Tidak Kenapa-napa Ini Dapat Dua Dua Ini Kita Coba Tanam Di Udah Sering Lihat Ini kan Ya Empat Telur Kalau kita Males Keluar Beli yang Hitam-hitam Itu Ini kita Bisa Dipakai Kalau Abis Beli Telur Masukin Aja Sekam Bakar Kokopit Kemari Masukin Sekam Bakar Kokopit Kemari Terus Yang bagian Bawahnya Tinggal Ditaruh Di Atasnya Ini Terus Ini juga Jadinya Seperti ini Kelihatan ya Oke Nah ini Kalau udah Temprot Air Air Biasa ya Yang sebelum Keluar Atap Semuanya air Biasa Sudah Taruh di tempat Yang Tidak Jangan Taruh Tempat Panas Taruh Tempat Tidak Jangan Taruh Tempat Panas Begitu nanti Dia akan Keluar Calon Yang Daun Hijau Yang Kayak Daun Bawang Itu Baru Nanti Kenakan Cinar Cahaya Matahari Mudah Kan Begitu Juga Sama Dengan Bawang Putih Bawang Putih Juga Dikelupas Dulu Semuanya Sampai Keluar Yang Akar Matinya Dipotong Dulu Karena Akar Matinya Ini Juga Cuma Nggak Akan Keluar Akar Dari Senang Nanti Udah Mati Baru Nanti Ditaruh Di Samping Begitu Nah Itu Sprot Sama Air Bawang Merah Bawang Putih Tempat Kan Kalau Sprot Sama Air Itu Harus Setiap Hari Pagi 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 Sampat Air Pagi Tapi Kalau Dilihat Nanti Kering Itu Juga Bisa Sore Bisa Dibantu Di Lagi Aja Disemprot Lagi Aja Kalau Aku Kira Kira Aja Kalau Saya Ini Kering Banget Ya Saya Semprot Lagi Jadi Jangan Yang Kalau Disuruh Pagi 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 Do Dia Mati Jangan Gitu Juga Oke Kelebihan Pake Sekam Bakar Apa Sekam Bakar Campuran Sekam Bakar Amat Kokopit Ini Bagus Banget Kalau Aku Lihat Ada Bahkan Kalau Apamanya Aku Cerita Dulu Bahkan Di Pertanian Di Malaysia Terima Cuma Pakai Tanan Kokopit Do Yang Sayuran Tanaman 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 Yang Sair Ini Cuma Pakai Kokopit Kokopit Bagus Dalam Menyak Sair Sekam Bakar Bagus Dalam Kukai Air Jadi Klop Ya Kan Kalau Kamu Nanti Dari Kokopit Sekam Bakar Ini Pukuk Apa Mbak Puk Bisa Dicari Mau Pukup Organic Atau Pake Nutrisi Yang Tadi Nutrisi Dicairkan Terus Di Nutrisi Dicairkan Terus Kemudian Disemprotkan Kesitu Juga Gak Apa Masih Nutrisi Harus Setiap Hari Nggak Mbak Kalau Aku Dua Sekali Ngasih Nutrisi Terus Kali Sudah Kita Pindahin Daun Bawang Bawang Merah Terus Berapa Lama Kita Pindahin Lagi Ke Tempat Lebih Besar Untuk Yang Daun Bawang 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 Merah Bawang Bawang Putih Disitu Aja Gak Apa Kalau Mau Disitu Aja Gak Apa Karena Nantinya Dia kan Ada Timbul Ada Keluar Daun Bawangnya Terus Kalau Nanti Ada Bawang Bawangnya Mulai Keluar 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 Kesana Kemari Gitu Kalau Mau Dipanen Langsung Gak Apa Kalau Gak Mau Dipanen Pindah Ke Tempat Besar Gak Apa Jadi Pindah Tempat Potnya Gak Gede 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 Aja Pot Pot Hitam Gitu Pot Pot Hitam Kayak Gini Ini Kan Yang Bisa Dipakai Lagi Gitu Jadi Jangan Yang Kebuang Langsung Siap Tadi Ini Masih Yang Masih Yang Sederhana Bukan Sederhana Sederhana Masih mudah Masih mudah Kayak Empamanya Wah Jahe Jahe itu Kan Suka Ada Nongol Di Buku-bukunya Nongol Keluar Yang Kayak Gini Ini Ada Keluar Nongol Gini Terus Ada Lagi Suka Tiba-tiba Nongol Nongol Gitu Kalau Pame Kita Lihat Gitu Kan Dibuka Ada Nongol Biasanya Aku Ratahin Susah Ini Ini Kan Keluar Yang Kentil Tiba-tiba Warna Ijo Sendiri Gitu Kan Terus Ini Juga Disini Kalau Dibuka Keluar Ada Ijo Itu Jangan Kalau Pame Mau Dimasak Boleh Tapi Kalau Nggak Mau Dimasak Ditanem Tanemnya Kalau Mau Bareng Sama Dia Nggak Apa Cuma Untuk Ngeluarin Akarnya Ya Cuma Untuk Ngeluarin Akarnya Itu Ditanem Bareng Tapi Yang Ijo Tadi Merentil Nongol Itu Jangan Dimasukin Dia Dikeluarin Jadi Nih Atau Saya Ajarin Deh Sebentar Taruh Di Kokopit Kampokar Aja Tadi kan Saya Campur Kokopit Kampokar Jahe yang Tadi Ini yang Ijo Yang Nongolnya Ini Itu Itu Arah Luar Ini Yang Lainnya Dipendem Sorry Kurang Ini Diturun Aja Tolong Nggak Kelihatan Nah Ini 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 Nongol Sedikit Gini Aja Ya Mau Sedikit Gini Itu Diram Udah Taruh Di Tempat Tidak Nantinya Akan Tumbuh Kalau Saya Biasa Bukan Aronami Dalam Masjid Genis Itu Kan Ini Jajinya Nih Nih Ini Adalah Jahe-jahe Saya Nih Jahe Terus Saya Juga Nyebar Nyebar Apa Namanya Bibit Pokcoy Nah Ini Udah Bibit Pokcoy Udah Keluar Bibit Bibit Nih Nih Ini Udah Keluar Daun-daun Pokcoy Begitu Nanti Keluar Daun Sejati Atau Udah Empat Baru Nanti Saya Pindah Pindah Kepot Atau Kalau Enggak Pindah Kepot Biasanya Ada Contoh Selada Ini Daun Selada Ini Udah Yang Daun Sejati Jadi Saya Pindah Ini Karena Kebutuhan Saya Juga Kan Suka Nyediain Gelas Air Putih Di Ini Di Kebun Hidup Biasanya Saya Bawa Pulang Dia Minum Sekali Langsung Dibuang Saya Jadi Saya Mulungin Bawahnya Akar-karnya Udah Ada Disini Terus Saya Jadi Inpot Sementara Untuk Daun-daun Siap Panen Bukan Siap Panen Yang Dari Bening Tadi Silahkan Kalau Yang Mau Pertanya Silahkan Jadi Intinya Sebenarnya Tempat Itu Harus Kita Bolongin Bawahnya Iya Harus Dibolongin Bawahnya Karena Airnya Biar Keluar Akarnya Akarnya Gak boleh Kebanyakan Air Juga Bagaimana Cara Menanam Daun Ketumbar Ketumbar Kering Atau Akar Dari Batang Oke Daun Ketumbar Itu Kalau Kita Dari Benih Agak Susah Buat Yang Para Hidroponikers Buat Teman-teman Hidroponik Itu Agak Sulit Memang Karena Dia Untuk Dia Bisa Sprout Dari Benih Bisa Sprout Ketumbar Itu Makan Waktu Makan Waktu Sekitar 7 Sampai Dengan 2 Minggu Baru Dia Bisa Sprout Itu Biasanya Ketumbar Aku Direndam Dulu Benih Baru Bisa Aku Semai Tapi Kalau Kita Beli Ketumbar Daun Ketumbar Di Supermarket Itu Suka Ada Akarnya Dikit Biasanya Nah Itu Sama Sama Prinsipnya Potong Taruh Di Air Sedikit Begitu Akar Sejatinya Udah Mulai Keluar Akar Yang Udah Lamanya Mati Dibuangin Aja Dulu Jadi Jangan Yang Belum Dipotong Ini Jadi Jangan Cuma Daun Ketumbar Ketumbar Taruh Itu Gak Bisa Jadi Potong Dulu Kan Dipakai Dulu Ketumbar Prinsipnya Ketumbar Prinsipnya Dipakai Dulu Terus Tinggal Yang Cuma Segini Sama Akarnya Itu Direndam Sama Air 2-3 Hari Jangan Lupa Tiap 2-3 Hari Diganti Airnya Begitu Nanti Keluar Akar Akarnya Kuat Dan Segala Macem Keliatannya Langsung Dipindah Ke yang Kokopit Sekambakan Tadi Gimana Kalau Daun Selada Berapa Lama Untuk Siap Panen Daun Selada Agak Lama Kalau Kita Disisim Hidroponik Selada Itu Butuh Waktu Sebulan Jadi Kalau Daun Selada Yang Tadi Ini Dia Nongol Di Sini Sedikit Biasanya Tengah Tengah Nongol Set Nanti Pinggir Pinggir Nongol Lagi Set Nah Pada Saat Nunggu Kayak Gitu Ini Air Tetap Jangan Lupa Di Dikasih Nutrisi Juga Dikasih Nutrisi Tapi Saya Sarankan Untuk Dia Pindah Kepot Jadi Begitu Nanti Udah Kira-kira Keluar Akar Yang Kuat Pindah Kepot Nah Pada Saat Pindah Kepot Jangan Lupa Untuk Tetap Disiram Dan Dikasih Nutrisi Atau Dikasih Pupuk 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 Organik Yang Paling Gampang Lagi Adalah Kalau Mau Nanam Kangkung Oke Nanam Kangkung Gampang Banget Ya Itu yang Mau Saya Tanyakan Juga Maksudnya Soal Kangkung Dan Bayam Kita Bisa Bisa Makan Langsung Betul Ini kan Kita Di rumah Suka Punya Banyak Kayak Gini Ada Bawahnya Kayak Gini Ini Kebetulan Satu Set Tapi Ada Juga Yang Satu Set Nah Itu Mudah Banget Kalau Teman-teman Ada Waktu Ke Tukang Tanaman Atau Kemana Gitu Ya Cari Benih Atau Di Online Cari Benih Kangkung Ini Kebetulan Saya punya Panah Merah Cari Benih Kangkung Ini Ada Benih Kangkung Kemudian Ya Benih Kangkungnya Biasanya Banyak Kemudian Yang Bawahnya Yang Ada Yang Yang Gak Bolong Itu Di Isi Air Ini Yang Bolong Bolong Kan Ada Sedikit Airnya Ngembeng Ngembeng Gitu Ya Kalau Bisa Kelihatan Airnya Sedikit Ngembeng Ngembeng Kangkung Kengkungnya Benihnya Benihnya Itu cuman Dikaruh aja Disini Dia enggak akan Jatuh Si Jangan Sampai Airnya Terlalu Banyak Sehingga Kampungnya Kerem ini kalau paling gak yang dia apa namanya sedikit-sedikit kena bijinya aja nah sedikit aja ini kebanyakan ini aku kebanyakan nah ini udah kalau udah udah mbak yaudah tutup aja sama sesuatu yang gelap jadi entah plastik hitam atau ditaruh di tempat teduh atau ditaruh di atas lemari hindari kucing sekali lagi tikus dan lain-lain ya jangan lupa diintip besoknya, jadi kalau pemainnya malamnya nih malamnya kita bikin malamnya kita bikin kayak gini besok paginya dilihat ini udah keluar belum ininya apa namanya sproutnya putih-putihnya apa udah pecah belum bijinya kalau belum tutup lagi tapi kalau umpamanya udah pecah contohnya adalah kayak gini ini saya nanam ini udah pecah nih kelihatan gak ya ada putih-putih gitu kan ini kenain sinar matahari langsung dijemur dikenakan sinar matahari kalau umpamanya udah sprout kayak gitu langsung kena sinar matahari jangan lupa juga air diganti tiap 2-3 hari sekali dan airnya tuh cuma sedikit kan ya begitu nanti udah keluar apa namanya daun-daunnya daun-daunnya segala macem mulai kasih nutrisi terus kangkung selama 3 minggu panen itu disitu terus disini terus terus kalau panennya mbak panennya langsung ambil lama akar-akarnya atau digunting digunting bisa ambil pakai akar-akarnya juga bisa karena gampang banget aku biasanya ambil lama akar-akarnya aja terus bikin lagi kangkung biasanya aku bikin biasanya bikin banyak jadi disini satu di tempat yang ember yang lain lagi satu yang kayak gini nih kan banyak yang kayak gini-gini kita di rumah biasanya ya terus apa namanya bikinnya selang-selingnya tiga hari jadi tiap tiga hari kita pasti akan ada panen kangkung itu aja udah itu untuk kangkung kalau kangkung udah dipanen mbak kalau kita mau nanam lagi kita harus dipendingan lagi atau kita dipanen gitu jadi gini kalau paman aku gak ngerti sih ya tapi ini percobaan sih jadi suami aku tuh punya asam urat jadi kita kita biasanya kangkung ini dan dia gak pernah makan kangkung kalau makan kangkung langsung dia gak bisa jalan kakinya gitu nah aku waktu itu kita coba coba deh pakai kangkung hidroponik karena kan bersih nih nutrisinya juga nutrisi yang terukur gitu kan ya untuk ngukur nutrisinya tadi yang 155 itu 1 liter banding 5 itu 5 itu gitu kan ya coba deh ternyata setelah dia makan itu dia gak kena gak kena asam urat sama sekali kenapa ternyata purinnya rendah banget kalau memakai kangkung yang pertama purin dari kangkung aku ngerti apakah karena hidroponik atau pemakaian nutrisi tapi purinnya dari yang dari yang hidroponik itu atau purinnya dari yang kita bikin seperti ini itu rendah banget tapi begitu aku coba untuk yang panennya itu digunting dia akan tumbuh lagi dia akan tumbuh lagi nanti jadi bisa 2-3 kali panen dia dengan yang apa namanya bibit yang sama satu benih dalam beberapa benih itu dia bisa 2-3 kali panen tapi panen yang kedua dari bibit yang sama langsung dia apa namanya asam uratnya kambuh jadi purinnya lebih kental gitu lebih tinggi lagi aku gak tau nih belum-belum ada penelitian akunya sendiri gak ngerti kayak gitu-gituan gitu kan ya tapi pokoknya oh berarti yang panen pertama purinnya masih bagus gitu kan gak mengganggu mereka yang asam urat oke siapa berikutnya tadi apa maaf setelah kangkung setelah kangkung kita coba untuk tanam tadi yang kita coba adalah pokco ya sebenarnya aku pengen ngajarin yang bukan pakai air karena pakai air itu nanti kita ngarinnya ke hidroponik ke hidroponik agak lama lagi trendingnya ini sebentar lagi kayaknya udah mau habis 11 jamnya ya makanya 10 menit lagi makanya aku mau ngajarin untuk yang tadi nanam pokcoyanya sayuran ya sayuran kita tanam di pot-pot biasa atau pot-pot yang kayak gini ya penggunaannya kalau emangnya mau hidroponik dia pakai yang namanya rohful mungkin teman-temannya hidroponikers tahu tentang rohful ini adalah rohful rohful ini dari bubat ruang ini yang kayak serat-berserat gitu kalau mempunyai musik tahu kan ya studio musik tuh itu kan pakai rohful juga tapi ini rohful untuk hortikultur jadi yang rohful bisa dipakai ini hortikultur ini biasanya pakai kayak gituan kalau yang hidroponik tapi kalau mempunyai kita mau pakai pakai ini kokopik sekambakar aja kokopik sekambakar itu udah cukup banyak membantu banget oke saya pertama kali ngelihat rohful saya pikir itu kue lapis legit tahu orang-orang bilang kalau udah dipotong-potong kok kayak tahu ya ini kan udah dicampur ya kokopik sekambakar nih kokopik sekambakar udah dicampur kemudian beli benih pokcoy benih pokcoy ini bisa dibeli dimana-mana dan mereknya macam-macam kalau saya kebetulan punyanya panah merah dan kebetulan kalau mempunyai mau beli beli benih ya beli benih ini jangan lupa ya ini namanya benih kalau mempunyai yang kayak gini namanya bibir yang sudah yang sudah kayak gini ini namanya bibir tapi kalau ini benih jadi kalau mempunyai orang-orang suka kadang-kadang bilang ke saya gitu ada orang yang mau beli berarti kan mau beli bibir aduh aku lagi gak punya bibir tapi ya di IG aku aku lagi banyak ini kan foto-foto benih lah itu yang di IG itu benih namanya bukan bibir karena kalau bibir udah jadi ya jadi jangan salah nah ini ini adalah benih ini benih apa ini benih apa namanya benih pokcoy yang kecil-kecil ya bulat kayak gini ini benih pokcoy gak usah direndang gak usah apa segala macem langsung aja diaur disini ya oke langsung diaur disini oke kalau sudah emprot udah temprot sampai basah ya sampai basah atasnya basah kalau bisa bawahnya basah juga gak apa-apa pokoknya terus kemudian tutup lagi dengan simplasi kita atau ditaruh tempat terju atau di tempat gelap karena sebenarnya pertumbuhan akan membutuhkan apa namanya cahaya tetap itu bisa apa namanya tutup jangan lupa ditengok ditengok kalau emprotnya dilihat oh belum ada sprout yang kayak putih-putih tadi tutup lagi tapi dalam 12 jam atau 24 jam itu benih biasanya sudah sprout kalau sudah sprout kenakan lagi cahaya matahari jangan lupa gak kena cahaya matahari kalau gak kena cahaya matahari dia bisa putih lang terus tinggi langsing terus tinggi langsing itu cuma batangnya doang yang tinggi ya nantinya gak bakalan tumbuh daunnya nah kalau empamanya udah keluar nanti kan karena kita tadi nyebar bibitnya banyak kayak benihnya banyak keluar bibitnya kan seperti ini ya kan jangan sampai jangan ngegedein disini ngegedeinnya tetap aja teman-teman harus ambil atau minda satu persatu ini yang udah ada akarnya dipindah ke pot satu-satu yang segede gini itu itu rahasianya mbak ya jadi tadi tadi 1 1 liter 5 mili 5 mili jadi 1 liter untuk kalau nutrisinya nutrisi hidroponik AB yang dipakai ini nutrisi hidroponik AB bisa dibeli dimana-mana di truk truk tanya aja nutrisi hidroponik AB tapi kalau teman-teman mau pakai oh aku mau pakai yang pupuk organik lainnya ya silahkan juga gak apa-apa ambilnya 155 1 liter air 5 mili 5 mili oke mungkin ini satu pertanyaan terakhir dari teman yang nonton dia tanya tentang menanam cabai ini cabai coba tanah yang aku beli di online kalau untuk tanahnya harus diganti gak mbak misal ganti tanah sebelah sekali atau bagaimana jadi prinsipnya tanah itu harus sembur ya jadi kalau mbak mbaknya cabai cabai itu rentan akan virus akar ya jadi kalau mbaknya udah virus akar itu udah langsung paginya masuk cerang cerang benderang masih banyak cabai begitu penak penampangan penampangan nampak akar itu itu langsung mati juga mati sebuah-buahnya gitu jadi apa namanya yang dihindari untuk menghindari hal tersebut kalau bisa kalau bisa tanah selalu gembur dan kalau bisa apa namanya udah mulai keluar kutu putih itu dibersihin dulu disemprot-semprot kasih lagi ini yang baru makanya saya senang pakai skokovit sekambakar aku skokovit sekambakar emang dia ada duanya karena apa karena hama dan jarang oke kalau pakai skokovit sekambakar kokovit karena dia udah ringan di potnya ya kalau tanah terberat skokovit sekambakar ringan jadi dan gampang juga untuk di apa namanya kalau kami kita mau tambahin tambahin tanah apa tambahin skokovit sekambakarnya tambahin mendianya gampang banget karena ringan oke mbak waktu kayak kurang cuk kurang banyak sih mbak kalau bahas soal berkebun harus kayaknya harus dibuat sesi berapa sesi mungkin gitu ya jadi sesi hidroponik sesi apa sesi yang mau nanam kaktus kebetulan saya juga kaktus apa namanya sesi sesi yang bertanam tanaman hias kayak gitu-gitu mesti diatur kali ya siap kalau tadi yang mudah-mudah aja dulu yang pasti temen ini dari skrep dari yang sampah dapur bisa di-regrow saya benar-benar ini masih apa menyangka semudah itu sebenarnya saya pikir harus pakai ada tanah maksudnya jadi kayaknya bisa memberi inspirasi ke banyak orang sih mudah-mudahan kalau untuk memulai berkebun di rumah gitu karena tidak tidak ribet sama sekali gitu terima kasih banyak Mbak Ike kalau teman-teman ada teman-teman lain yang mau nanya-nanya bisa langsung ke Instagram Mbak Ike Mbak ya T T T utama T M T M utama T M T M utama T M utama itu apa IG saya atau kalau mau nanya di IG Kebun Ide juga bisa juga bisa ya rencana Kebun Ide sendiri Mbak bagaimana Mbak selama kita mau dilepas nih PSBB apakah akan segera buka atau bagaimana Mbak kalau untuk yang di M-Block karena kita satu gerbong dengan M-Block ya kita akan buka di tanggal 15 Juni besok nih hari ini persiapan-persiapan sedang dimulai persiapan-persiapan sedang dimulai normal dan kita harus mengikuti ketat mengikuti penduduk dari Kementerian Perdagangan dan juga apa namanya Wali Kota Jakarta Gubernur Jakarta itu pasti keluar semua suatu adanya jadi mulai dari yang karyawan di rapi tes kemudian ini kesehatan terus jarak di dalam itu 50% isinya terus makanannya mulut face shield dan segala macam itu terus itu semuanya udah harus benar-benar dipenuhin kalau enggak agak gawat nah sementara kalau untuk yang Kebun Ide Bintaro sendiri kita harus ekstra hati-hati karena lahannya luas gak bisa sembarangan kita buka new normal berk datang terus kemudian tiba-tiba terjadi sesuatu sehingga ini benar-benar ekstra hati kita sedang persiapan sekarang untuk yang Bintaro jadi bagaimana menyikapi yang lahan yang ruangan terbuka tersebut walaupun semua orang pasti akan menuju ke ruangan terbuka tapi gimana kita menjaga crowd-nya nantinya ya kan crowd-nya bakalan apa how to manage the crowd yang di area lapangan how to manage crowd yang di area tengah di dalam itu juga gimana gitu kan jadi kita sekarang lagi persiapan semoga dalam waktu dekat udah mulai bisa buka kembali tapi dalam benar-benar kondisi yang sangat terbatas oke siap menanam dan berkebun lainnya sekarang malah justru kita aktifkan banget oke menanam mungkin memasak menanam jadi berkebun berkebun terus yang memasak iya kak soalnya emang kalau udah bernanam masak dari yang kita tanam sendiri rasanya lebih gimana gitu lebih puas iya karena kita bener-bener yang ngejaga daun daun per daun kita liatin biar gak ada ulet gitu-gitu begitu panen kayaknya rasanya enak beda dan saya mau pungguman sedikit juga sih kak terima masak kita juga ada ada acara masak chaos jadi kayak live cooking di instagram jadi besok sore kita ada biasanya itu setiap hari Rabu sama hari Minggu besok kita kedatangan perancang di sana ramadawan dia akan memasak dia sebenarnya punya restoran dia juga suka masak jadi kita besok akan masak masak chaos bersama ramadawan kalau mau nonton teman-teman yang nonton sekarang seru-seru maka seru nampang tuh teman-teman semua iya oke terima kasih sekali lagi sama-sama sukses sukses dan sehat selalu sukses dan sehat selalu buat kubun ide dan buat batiko juga dan keluarga amin amin terima kasih sehat-sehat selalu asra salam buat mbak Irma sukses terus chaos ojo chaos ya terima kasih mbak selamat sore teman-teman semua selamat sore mbak tike selamat sore teman-teman semua terima kasih sudah bergabung oke selamat sore dadah oke bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati